Halo, Sobat Pelopocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Kasar yang sebelumnya berhasil memenangkan pertandingan keduanya di ASEAN Club Championship ini melawan salah satu tim kuat dari Liga Myanmar, yaitu Sun United. Ya, kita tahu sendiri di pertandingan pertama di ajang ASEAN Club Championship ini PSM Kasar hanya mampu bermain imba melawan salah satu tim kuat dari Liga Thailand yaitu BG Patung dan kemenangan yang diraih oleh PSM Kasar di pertandingan keduanya di ASEAN Club Championship ini tentunya akan menjadi modal yang sangat berharga untuk menghadapi Persija Jakarta, teman-teman, di pekan ke-7 nanti ini. Karena kita tahu PSM Kasar di Liga 1 untuk sementara posisinya tergusur ke posisi kelima kelas main sementara. Ya, ini akibat karena PSM Kasar di tiga pertandingan terakhirnya tidak mampu meraih hasil maksimal. Dua hasil imbang, satu kekalahan. Imbang melawan Persib Bandung, kalah melawan Arema FC, imbang melawan PSI Semarang. Dan untungnya PSM Kasar sudah bisa bangkit meskipun di ajang yang berbeda satu di ASEAN Club Championship, satu di Liga 1. Tapi menurut saya, kemenangan yang diraih oleh PSM Kasar ini tentunya akan membangkitkan mental anak-anak asuh Coach Bernardo Tepares yang di mana di tiga laga terakhirnya di Liga tidak mampu mendapatkan kemenangan. Tapi sayangnya, lini depan andalan PSM Kasar, yaitu Nerving Haljaita ya tidak bisa melanjutkan permainan sampai 90 menit kemarin di ajang ASEAN Club Championship. Harus ditandu keluar, harus diganti karena mengalami masalah di kakinya. Dan saya nggak tahu apakah Nerving Haljaita mengalami cedera yang parah atau bagaimana. Tapi saya berharap Nerving Haljaita tidak mengalami cedera parah karena kalau Nerving Haljaita tidak bisa bermain ketika menghadapi Persiji Jakarta di pekan ke-7 nanti ini akan menjadi kerugian yang besar bagi PSM Kasar karena sejauh ini Nerving Haljaita lah yang menjadi tumpuan gol dari PSM Kasar. Udah empat gol yang berhasil diciptakan oleh Nerving Haljaita di Liga 1, teman-teman. Kalau sampai cedera, ya tentunya kekuatan lini depan PSM Kasar akan sedikit berkurang. Karena kita lihat sendiri, striker-striker yang dimiliki oleh PSM Kasar ya belum menunjukkan tajinya di Liga 1. Latir-latir pal, bukan latir pal. Tito Okelo, siapa lagi yang satu Adil Son Silpa salah satu pemain lama, pemain asing lama di Liga 1 tapi masih sangat kesulitan untuk membuat gol bersama PSM Kasar. Dan tentunya melawan Persiji Jakarta kalau PSM ingin memenangkan pertandingan ini ya hanya dengan menciptakan gol supaya PSM Kasar bisa memenangkan pertandingan ini. Dan ini tentunya bukan pertandingan yang mudah. Apalagi Persiji Jakarta di pertandingan sebelumnya juga kalah melawan Persi Bandung di Liga 1. Tentunya Persiji Jakarta juga berharap bisa bangkit di pekan ketujuh ini melawan PSM Kasar. Tapi menurut saya ini keuntungan bagi PSM Kasar menghadapi Persiji Jakarta. Meskipun Persiji Jakarta berlaku sebagai tuan rumah di pekan ketujuh ini tapi pertandingan ini tidak akan digelar di kandang Persiji. Baik itu JIS, Jakarta International Stadium begitu pun dengan GBK teman-teman. Karena lagi dalam tahap-tahap renovasi atau perbaikan atau gimana teman-teman yang jelasnya pertandingan ini Persiji Jakarta versus PSM Kasar akan berlangsung di Stadion Bantul. Jadi ini wajib dimampatkan oleh PSM Kasar untuk bisa mendapatkan 3 poin dari Persiji Jakarta meskipun Persiji Jakarta berstatus sebagai tuan rumah di sini tapi Persiji Jakarta tidak akan bermain di hadapan pendukungnya dan ini akan membuat sedikit bernapas PSM Kasar karena tentunya kalau bermain di kandang Persiji baik itu di JIS atau di GBK ya tentunya akan sangat ramai pendukung dari Persiji Jakarta yang akan bersorak di dalam stadion untuk memberikan tekanan kepada para pemain-pemain PSM Kasar. Jadi memanfaatkan kesempatan ini memanfaatkan pertandingan ini apalagi berlangsung di tempat yang netral meskipun kita tahu PSM Kasar cukup padat jadwalnya karena mungkin 2 hari saja waktu bagi PSM Kasar untuk memulihkan kondisi pemain-pemainnya teman-teman sekarang tanggal 26-25 kemarin bermain melawan Sun United 26 mungkin digunakan hanya untuk recovery 2 hari berikutnya PSM Kasar mungkin disinilah waktunya untuk melatih melihat kondisi, melatih taktik dan 28-29 PSM Kasar sudah akan bertanding jadi ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri juga buat anak-anak Asyukot Bernadotte Pares mampukah mengatasi jadwal padat ini apalagi kita menginginkan PSM Kasar bisa mendapatkan 3 poin di pekan ke-7 ini ini akan menjadi pertandingan yang tidak mudah tapi bukan tidak mungkin PSM Kasar bisa memenangkan pertandingan ini teman-teman ya sekali lagi kita berharap saja yang terbaik untuk anak-anak Asyukot Bernadotte Pares mudah-mudahan bisa memberikan hasil terbaik nanti di Liga 1 di pekan ke-7 ini tapi saya juga selalu ingin mengingatkan teman-teman jangan terlalu membebani PSM Kasar di musim ini jangan lupa juga bahwa tim ini hampir separohnya adalah pemain baru di dalam skuad PSM Kasar memang kalau kita melihat pertandingan di awal-awal Liga khususnya di 3 pertandingan PSM Kasar yang mampu mendapatkan 3 kemenangan beruntung dan membuat PSM Kasar mampu memuncaki kelas men sementara Liga 1 tapi di 3 pertandingan berikutnya PSM Kasar tidak mampu mendapatkan kemenangan atau hasil maksimal teman-teman jadi saya cuma mengingatkan bahwa tim ini ya belum begitu solid tentunya masih banyak kekurangan masih banyak yang harus dibenahi oleh Coach Bernadotte Pares seperti yang dikatakan kemarin ketika berhasil menang melawan Sun United Coach Bernadotte Pares mengatakan bahwa saya cukup senang dengan hasil ini kita memang pantas memenangkan pertandingan ini karena kita banyak menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan juga banyak peluang tapi jangan lupa kekuatan PSM Kasar tim utamanya dengan tim kedua tidak sama jadi kedalaman skuad yang dimiliki oleh PSM Kasar ya tidak begitu bagus pemain-pemain pengganti yang ada di bench ya tidak begitu sama primanya dengan pemain-pemain utama PSM Kasar jadi kemarin kita sudah melihat bagaimana PSM Kasar bermain sempat tunggul 3-1 dan Sun United berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 3-3 untungnya di menit-menit akhir Abdurrahman berhasil membuat gol kemenangan bagi PSM Kasar teman-teman jadi apa selamat menikmati Terima kasih.